Oke, balik lagi di channelnya ABS, dan kali ini di kontennya Ngobroh Sankuy, dan sekalian menikmati Pantai Pengaradan, sekaligus kita mau bahas yang lagi viral, atau lagi yang banyak orang diomongin, bareng, siapa nih, di samping... Iya, ketemu lagi sama saya, Jakaklana, dan di samping gue juga sebagai produkser atau kameramen Karsa TV AC, dengan bang Tapa? Esa Nugraha, Esa Nugraha, saya nama asli aja, saya kan dimana-mana selalu nama asli, gak ada nama panggilan, maksudnya nama apa? Samaran, gak ada. Samaran, ini sambil ngobrol Sankuy di Pantai Pengaradan, sambil ngeliat sunset cuy. Iya, sebenarnya, Pak, niatnya mau menikmati ini, ya, Es Dugan, ya. Es ini nih, teman-teman Sobat Sangkuy semuanya nih, ini Es Dugan, ya. Eh, iya, iya, nih, denger-denger, di Anyer kan udah mulai banyak tuh pedagang kelapa muda, dan salah satunya, teman kita juga ya, Bang Esa, ya. Siapa tuh? Rio. Iya, bener. Kalau satu teman-teman kita juga, Rio, jual kelapa muda ya, Pak Ketul, ya. Pak Ketul, ya. Iya lah, harus, jadi kita ini sebagai, apa ya, konten kreator ya, YouTuber Anyer, kita harus bawa, setelah kalau konten, harus bawa nama YouTuber Anyer dong. Kan kita juga, gedenya juga dari YouTuber Anyer. YouTuber Anyer gitu, yoke, YouTuber Anyer kita semua. Terasa hot ya. Ini, 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 Karza TV. Karza TV, jangan lupa di sawit. Di sini, YouTuber Anyer semua ya. Karya Abi. Abi, Abi, ya. Nah, kita harus bersinambung. Iya. Jangan melupakan. Ko-kolebrasi. Apa namanya? Jadi, menurut bahasa Sansa Kertanya itu, simbiosis mutualisme. Anjay, apa-apa itu tuh? Kali menguntungkan itu kan, gitu tuh. Terus, intinya, jangan kacang lupa kulitnya. Iya, benar. Iya kan? Yaudah lah, daripada kita ngomongin yang enggak-enggak, lebih baik kita ngomongin ini nih, yang lagi viral nih. Katanya, kalau gelapak muda ini bisa meningkatkan imun kita di pandem ini. Apakah benar Pak Toi? Apakah benar Bang Esa? Nah, gimana kira-kira Pak Esa nih? Kita rasain dulu, cuy. Saya menurutnya udah ngeluk duluan, udah ngetahan soalnya. Enak lah, apalagi. Cobain dulu, cobain. Kalau saya kan udah sering, saya tadi juga udah nyobain. Mantep nih. Yang agak... Bang, bawain minum, Bang. Iya, coba, dicobain dulu. Saya kan udah ngerasain tadi. Bukan sponsor ya ini, ya? Ini biasa, namanya juga orang... Ini sukanya nyemil. Ini mereknya harus ditutup nih. Pong, pong. Gak apa-apa. Nah, sambil kelapa muda, Sambil tarsep juga nih. Pasti ini si anak pantai banget, kan? Berhubung kita dari pantai, jadi ya kita nikmatin aja semuanya, ya. Iya. Terus kelapa muda ini emang benar nih? Bisa meningkatkan imun kita. Kalau saya sih, kalau apa yang namanya buah-buahan yang alami, gitu ya. Pastilah sehat intinya, kan? Apalagi alami. Kurang tahu kalau masalah kesitu. Bukan dokter ahli, ya? Gak, iya. Gak bisa memastikan. Tapi kan meskipun kita bukan dokter ahli, ada loh, ada maksudnya kata-kata dari orang-orang terdahulu, gitu. Bahwa memang buah dugan ini, atau buah kelapa muda, ya, itu memang bisa meningkatkan daya tahan imun kita, gitu tuh. Oh, gitu. Makanya di saat krisis ini, apa nih sekarang nih? PPKM. Krisis PPKM atau level 4, katanya. Masalah, apa? Corona ya, apa merana nih? Gak tahu itu. Itu ya? Apa? Merana. Iya, virus merana nih. Katanya kan ada selentingan harus minum air dugan, katanya, atau kelapa muda, iya. Supaya daya tahan tubuh imun kita tuh makin kuat, gitu tuh. Tapi itu bener, fakta, gitu. Fakta or enggaknya atau enggaknya itu, tapi banyaknya sih, ya, iya, katanya kan gitu. Iya, banyaknya sih, iya. Cuma kita tidak bisa memastikan karena kita bukan. Iya. Jadi, 70-25 lah, ya. Ya, diminum dulu, diminum dulu. Cobain, cobain. Ayo banget, ini. Ini yang paling enaknya ini. Apa itu? Ini buahnya. Dugannya. Dagannya. Ini buah dugan-dugan atau kelapa muda. Kelapa muda. Mantap. Mantap, wey. Karena setan. Enggak, 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 enggak. Karena ini juga merah, jadi makanya harus manja. Ini kita sangkui, apalagi review, ya. Iya, benar. Lagi sangkui, itu. Kan tadi udah memang udah awal. Nihana sebenarnya bukan ngomong. Tapi sekalian. Sekalian aja lah, iya. Ya, abis ini. Ya, itu udah, ini ya, kelapa muda. Dan kita juga lagi di pantai mana, nih? Ya, kita sekarang berada di pantai Pangara dan Anyar. Oh iya, selama PPKM ini, semua pantai, nih. Kan kemarin PPKM, ternyata pantai ditutup. Dan akhirnya lama-lama ngebuka, tuh. Kenapa, tuh? Gini, ya. Kalau misalkan khusus di sini, ya. Kalau pengarahan bebas, kan? Bukan berarti bebas. Kita itu menerapkan protokol kesehatan, ya. Prokes. Dari depan juga, Prokes. Dari depan. Ada, ya setiap, apa ya, setiap gang itu ada tempat cuci tangannya juga. Cuma, ya, lagian juga, yang ke sini tuh bukan orang-orang dari luar daerah. Ya, masih dari daerah sini juga, kan. Orang-orang Anyar lah, gitu. Orang-orang Anyar intinya, gitu. Bule lokal, ya? Iya. Ikutin dong. Jadi, bule-bule lokal atau tamu-tamu lokal aja, ya. Seperti yang di depan kita. Ini juga, ini kan Prokes, nih, ya. Ini kita pakai masker, sebenarnya. Kita bawa masker berhubung kita lagi ngonten, gitu, kan. Cuma, ya, kita simpen dulu. Karena kita udah disuai. Ya, udah kita, udah ini juga, gitu, ya. Sebelum syuting, katanya. Kita clear, loh, ya. Kita clear, nih, kita clear, ya. Terus? Jadi, udahlah, buka aja. Dan salah satu juga tempat pengaradan ini banyak. Sabtu minggu, apalagi, banyak, ya. Iya. Banyak wisatawan-wisatawatan lokal yang masuk, yang datang ke sini, ya. Boleh lokal, ya. Boleh lokal. Boleh lokal yang masuk ke sini. Jadi, sayangkan, kasihan juga. Maksudnya, tidak mentang-mentang kita lagi PPKM, gitu, kan. Jadi, matiin usaha, ya, menengah ke bawah, gitu, kan. Jadi, ya, yang penting kita menerapkan prokes aja, gitu, kan, di sini. Ya, kita juga jangan sok-sokan. Kita juga jangan sok-sokan, ya, mentang-mentang. Wah, apalah itu, ha? Iya, benar. Kita juga harus mengikuti aja. Ya, meskipun itu mau percaya atau tidak ada yang namanya virus, ya, kita harus ikuti aja turunan aja. Santai aja, sui. Santai aja. Di Pantai Pengaradan sambil nikmatin kelapa muda dan ngobrol sankui. Nanti tadi itu kan ngomongin Pak Ketul, ya, kelapa muda itu. Nah, iya. Lokasinya di mana, nih, ngomong-ngomong kelapa muda? Siapa tadi? Bapak Aryo. Itu, mah, dia bisnis lokal, lah. Jadi... Oh, nggak di tempat? Nggak di satu tempat? Oh, di satu tempat. Ini, akan langsung aja hubungi nomor, ya. Iya. Jadi, mana itu? Nggak, soalnya... Hingga maksudnya... Apa, nih? Gimana, ya? Jadi di order aja order? Iya, order. Dia jualan juga, kan? COD, COD. Iya, kan? Tapi, nggak, setok. Ya, kita kan di sini membantu. Oh, iya. Ya, hubungi aja ini, Neopo. Kita kecala paham, ya. Itu bahasan pantai yang ada di Anyer. Dan... Kenapa, sih? Di... Panggil Pantai Pengaradan, di... Juluki... Pangaradan itu... Ada story-nya, kan? Paknya... Pantainya indah. Pantainya indah, iya. Iya. Apa? Pak? Iya, Paknya itu, ya. Pantainya indah. Rak? Ngaknya itu... Lupa, saya. Ngaknya itu... Ngapain aja? Ngapain aja asing. Oh, yoyoy. Rak? Rak. Rame-rame, lebih asing. Dan? Dan nakor mensasi. Ya, dan yang lain-lainnya masih lebih enak lagi. Namanya juga pantai, ya. Komedinya gitu, cuy. Pangaradan. Tapi jangan lupa jaga kebersihan. Ya, jaga kebersihan yang penting. Setiap pantai, dimanapun ada pantainya, ya kita harus jaga kebersihan bareng-bareng. Bareng-bareng. Dan, bahas yang ketiga, nih. Apa ini? Kan, mau sebentar lagi, mau good air. Oh, iya. Dan ini salah satu karya Kersatipi, Bang Toin dan Esa, nih. Yang judulnya NKRI Harga Mati. Hampir viral, betul. Rasanya gimana tuh Bang Toin? Banyak orang di sana, ini bener, nah. Karya Kersatipi, gitu. Aduh, itu hampir viral. Ini sih 25 ribu. 25 ribu. Iya. Nah, kalau yang gede? Kalau yang gede itu 35 ribu, Mas. Tapi dari tahun. NKRI, Mas. Harga mati. Viral atau viral yang enggak nyet, ya. Bukan masalah. Kita kan hanya buat konten aja, ya. Apa itu iseng? Apa ide? Bukan iseng, bukan ide. Kita mengingatkan atau, ya. Kita harus timbulin juga rasanya senilis kita. Buat para pahlawan-pahlawan kita yang udah enggak ada. Hormati. Iya. Bukan masalah. Kan disitu ada loh, apa ada hashtagnya, ya. Iya. Ada keterangannya. Bukan masalah bendera atau itunya yang harganya berberapa, gitu kan. Tapi disitu nilai perjuangannya yang harus kita lihat. Disitu kan banyak pro dan kontra juga, ya. Soalnya. Sebenarnya udah kasih kita kepenjelasan, gitu. Nah. Sebenarnya itu jadi gini. Asal muasal video. Oh, asal muasalnya, ya. Timbul video. Itu asalnya begini. Jadi lagi itu saya waktu lihat meme, ya. Meme, ya, kalau enggak salah. Meme, meme. Meme. Itu kan ada yang kayak gitu. Apa? Mas, bendera ini berapa? 35 ribu. Enggak bisa ditawar, NKRI harga mati. Nah. Itu dari situ. Dari situ kita punya. Bikin video itu dari situ. Inisiatif dan ide kreatif dari situ. Cuma kita tambahin dengan video itu. Pergalanan. Kita bikin video, terus kita tambahin kata-kata. Yang kata-kata di belakang itu bukan seberapa mahal harga bendera. Asik, gitu. Catet. Apa, Pak Esa? Bukan seberapa mahal semua bendera, ya. Bukan seberapa mahal semua bendera. Tapi ingat perjuangan, kalau enggak salah lihat, Teng, ya. Ya. Nah, itu dia karya Toi. Seberapa besar perjuangan para pahlawan kita. Itu emang intinya untuk mengingatkan kita itu jangan terperemeng, ya. Ya, bukan saya sendiri. Kita semua, loh. Itu buat mengingatkan kita semua. Tapi, enggak. Potong nih. Iya. Itu video kapan itu? Itu, kalau enggak salah, 2018. Video itu 2018. Tapi, kesini-sini banyak yang ini, ya. Kesini-kesini banyak yang nge-share, Alhamdulillah. Iya, banyak yang nge-share, Alhamdulillah. Kalau enggak salah, tahun kemarin semulai viral, karena video itu di-upload pulang. Di-upload pulang sama penulis, ya. Iya, penulis Kang Maman di Twitter. Terima kasih, terima kasih juga untuk Kang Maman. Iya, iya, Twitter juga, ya. Iya, istilahnya kayak gitu, ya. Kalau kita sih, malah bangga kalau disebarin gitu, Kang. Berarti kan karya kita kan setidaknya sedikit diakui. Mas, ya kan? Iya, kita sebutnya. Tapi, kira-kira nih, tahun ini, tahun ini, bakal buat lagi enggak sih? Film seperti itu, film pendek, mengingatkan kita di Hood R.I. Rencana ada. Ya, rencana mah ada. Rencana ada. Udah rencana, udah ada. Rencana ada. Cuma berhubung kita, personilnya nih ya. Personilnya juga belum-belengkep. Lagipada ada. Belum-belum, sebenarnya kan personilnya dua anggap angin, ya. Kalau yang benar-benar cuma kita berhubung. Kemarin, amarin, mainnya dua, ya kan? Iya, kamera itu, waktu itu kamera itu... Kita cuma putar-putar Alek, ya. Golok-Ciomas. Alek Golok-Ciomas yang pegang kameranya. Igenya aja, follow-nya, ya. Igenya follow, itu Alek Golok-Ciomas. Luar biasa, Alek. Nah, itu kameramennya, ya. Ide itu, ide sisi kamera kanan kirinya, Diki. Iya, itu idenya, ide Diki, Dik Alonso, ya. Sebenarnya, buat kita berdua, gitu. Bareng-bareng lah, kita ya. Tetap kita tuh satu, apa ya, satu tim lah. Enggak bisa kita bilang satu atau berdua, enggak. Kita satu tim semuanya, ya. Terus nih, harapan YouTube. Ke depannya. Karsa, apa nih? Harapannya supaya berkarya lagi. Mulai, ayo nih, bikin film pendek lagi nih. Walaupun garing tetap bikin. Kan banyak. Iya, benar. Emang benar lah. Film-film kita kan garing, ya. Ya, namanya orang komedian. Iya, kenyataan. Benar itu, ya. Kita, ya, emang rencana sih banyak sih, ya. Kalau ide-ide, tinggal kita tuangin aja, ya. Tinggal kita tuangin. Kita tunggu momen yang tepat, nanti kita share lah. Sabar lah, ya. Ya, berhubung ini kita kan lagi, apa ya, pandemi. Pandemi, ya. Kita mau shooting-shootingnya juga susah. Nyari lokasi-lokasi juga susah. Harus minta-minta izinnya, ya. Apa namanya, ya mungkin udah tahunnya, udah waktunya ya. Iya. Orang yang berpulang, gitu kan. Jadi kita mau konten juga. Mau konten nggak enak juga. Banyak kabar duka di mana-mana. Dikit-dikit kita dengar mobil ambulan. Dikit-dikit dengar pengumuman kabar duka. Iya, meskipun ambulannya kosong katanya ya. Ya, gitulah. Mudah-mudahan ke depannya istilahnya. Ya, mudah-mudahan ke depannya pandemi ini cepat beres lah. Kalau harapan saya sebenarnya bukan untuk kita aja, bukan untuk Karsa TV aja. Iya, buat semua lah. Semua konten kreator, alangkah baiknya satu ini gitu. Satu wadah. Iya, satu wadah. Satu wadah, satu wadah. Satu wadah, satu wadah. Iya, walaupun istilahnya itu mau konten misteri, mau konten komedi, mau konten ya apa namanya, sosial. Iya, kita paga. Itu nggak harus dibedain. Itu semua kan kita sama. Satu wadah. Karya, itu semua karya. Gimana-gimana juga kan anyer untuk anyer semua juga. Ya, koleb. Ya, koleb gitu. Jangan ada ya istilahnya. Ini sosial ini. Koleb, koleb. Koleb ini sangkui gitu ya. Sangkui. Ada jalan. Pasti nggak ada yang nonton. Pasti nggak ada yang nonton. Biasa. Udah biasa. Kita mau ada nonton, nggak ada nonton. Yang penting ada iklan. Udah. Yang penting iklan lewat. Gak masalah kita. Biasa itu kalau suka ngeke. Balik lagi dengan saya. Yang apa namanya. Yang videonya jarang ditemen orang. Jadi saking garingnya gitu videonya. Oke, itu aja bahasan kali ini. Dan maksudnya. Apa ya? Ya, untuk semua para konten kreator anyer ya. Atau youtuber anyer semuanya. Entah itu kontennya tentang apapun itu. Terus berkarya. Terus semangat. Ya. Pokoknya jaga kondisi. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Oke. Biasa ada yang diomongin lagi? Sebenarnya banyak yang diomongin. Cuma ngeliat. Sekilas aja nih, sekilas. Liat S. Ini nih. Jangan lupa. Pengen terus. Pengen ngunyem. Biasalah. Masa dalam pertumbuhan kan? Iya. Apa ya? Ngomong apa lagi? Ya udah kayaknya ya. Nggak ada ya. Oke. Sisain buat nanti aja. Sisain buat nanti aja. Buat next, buat teman-teman kita berikutnya ya. Next, next. Berikutnya ngobrol sanku. Ini edisi yang 10 tadi. Yang ke-9. Kalau nggak salah. Iya. Ya buat teman-teman mau ngobrol sanku. Bareng siapa lagi. Entah itu dewan. Entah itu guru. Entah itu musisi. Entah itu pelatih sepak bola. Jangan lupa di komen untuk masyarakat Hanyar. Dan tadi juga. Apa? Ibu-ibu nanya. Mau syuting apa? Mau syuting apa? Mungkin biasanya. Biasanya syuting disini gitu kan? Pengen ikut anaknya. Oke. Kali ini ngobrol sankui bareng channelnya ABS. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye. Hey. Hey. We'll just get back.